twenty percent one angka lagi tim tanya FPLA maksudnya mikroanti tidak dipikir Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton ditunda sepertinya sahabat atau jangan-jangan nih besar bawah menyimpan strategi yang khusus untuk mencuri point di set ketiga ini set penentuan bagi tim lubus pang oke kembali ke lapangan just dua Hendy sayang Hendy gagal 1-0 25-24 lubus pang memimpin seawal Johnny masih bisa diselamatkan sayang sekali gagal dari pasar bawah membuat skor 26-24 oke selamat untuk tim lubus pang yang berhasil juara tiga di turnamen ayaman ini dan tentunya semangat juga untuk tim pasar bawah oh iya bagas oke kita nantikan partai final perubatan juara satu antara tim kedua tim yang berawalan Tanjung Tanjung Mula dan Tanjung Pinang sepertinya kedua tim sudah masuk ke arena nih sahabat ini tuh pacar yang videographer kita saat kita bertanding selamat jadi coach tadi ya kok ketawa kok ketadakan oke sahabat ini adalah partai final antara tim Tanjung Pinang Tanjung Mula disini ada panitia nih boleh nanya nih dekat lagi sini dong peserta turnamen ini berapa peserta peserta 51 peserta oh dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lahat ya oke berapa hari pelaksanaan ya 8 hari berjalan lancar dan sukses ya oke mudah-mudahan hari ini juga berjalan dengan meriah dan tentunya menjadi hiburan ya masyarakat Pulau Pinang nih oke makasih Maya kita kembali ke lapangan sahabat ini adalah partai final dimana yang masuk ke final adalah tim Tanjung Mula dan Tanjung Pinang sahabat kedua tim di bawah semi final tim Tanjung Pinang mengalahkan tim kita tim Lubus Pong sedangkan tim ya tim Tanjung Mula mengalahkan tim Pasar Bawah oke kita saksikan dimana kedua tim akan memperbutkan ya dua rasatu dimana hadianya ayam ramuka sahabat sebagai ayam hiburan serta di turnamen ini menurut Cimai salah satu anggota panitia turnamen Pulau Pinang ini tadi sekitar 51 peserta ya cukup banyak juga sahabat di tengah adanya turnamen di ya di seberang kita desa Tanjung Telang Kecamatan Merapi Barat yang sekarang ya memasuki babak semi final oke kita saksikan jalannya pertandingan oke sahabat hari ini adalah partai terakhir perubatan juara satu antara tim Tanjung Pinang berhadapan dengan Tanjung Mula dimana tim Tanjung Mula setelah di babak semi final menumbangkan tim Kelurahan Pasar Bawah Tanjung Mula Kecamatan Pulau Pinang sahabat materi pemain ya kategori banyak juga anggota SKS sana ada salah satu senior median atau midid juga ada band ada Aldi Junior Indi Agung Redo dan dikoordinasi oleh selaku coach pembimbing ya sahabat kita akan dajangkut sedangkan di tim Tanjung Pinang Kecamatan Merapi Barat ya materi pemain dihuni juga banyak juga anggota kita anggota SKS ada beberapa senior ada Andi ada Ian dan beberapa junior disana ada Akbar Torando juga ada Aldo ya nanti sahabat kita tidak terlalu kelihatan ya pemain disana ya disana di bangku cadangan sana ada Andri sepertinya juga Libero dan Nanda dan tentunya tak heran dan tak asing tak asing lagi bagi pencinta penghobi oli di Kabupaten Lahat tim Tanjung Pinang selalu ditemani oleh kepala desa Pak Lukman Hadi dan ya juga ada ibu Dukades oke kita nantikan jalannya pertandingan seru 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 yang aw tetapi tangan ter na ah tan Awaman Ini partai Tanjung Pinang Berhadapan dengan Tanjung Mula Sepertinya sponsor Tanjung Pinang Sangat semangat Memberikan dukungan kepada Timnya Ayo Siap Siap Ayo 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 oke pacar ya adik kita pacar tadi menyoroti ya di sebelah sana sahabat karena kita lihat partai final ini sepertinya pemain-pemain inti dari Tanjung Pinang tidak diturunkan ya skor sekarang 23 20 2 angka lagi tim Tanjung Mula akan merebut juara 1 Andi ya sepertinya hanya Andi sendiri senior SKS dimana Ian maupun Junior Akbar tidak bermain skor bertambah sekarang 22-23 dimanfaatkan oleh Ridho bukan Ridho Aldo sepertinya ya time out ya 23 sama sepertinya jangkut diminta time out 23 sama ya Spike Agung masih bisa diambil tadi kembali Agung masih bisa Ridho terus 24-23 satu angka lagi tim Tanjung Mula akan merebut meraih juara 1 di turnamen ini sahabatnya gemuruh sekali suara penonton sahabat satu angka Agung masih diambil lebih oleh Libero Andi diambil juga oleh Libero kembali Agung ambil ya sahabat seru juga Agung lagi gagal kali ini pertahanan dari Tanjung membuat skor menjadi 3-0 selamat untuk tim Tanjung Mula tempat pasar bawah silahkan baju ke depan sekali lagi untuk perwakilan dari juara 1 dari Tanjung Mula yang yang muda kecil minggir kredigen selamat Juara 2, Tanjung Pinang 7 ayam, 1 kiala Untuk juara 3, lupus sepak 5 ayam, 1 kiala Perwakilan dari Ketua Olahraga Dari Ketua Olahraga Wakil Ketua Yang keempat, Pasar Bar 3 ayam, 1 kiala Untuk kiala Ketua Olahraga Ketua Olahraga Ketua Olahraga Ketua Olahraga Ketua Olahraga Inilah dia juara, kita juara 3 Desa Ketua Olahraga Tim Desa Pulau Pinang Sepertinya sumara sekali Ya muda mudi kadang taruna Akbar, Tim Tanjung Pinang Semangat, semangat Pak Kades Selamat, juara 2 Sepertinya partai final Ini kurang seru Pada saat melawan tim Lubus Pang Wah, semangat sekali Anak Didi Pak Kades Oke sahabat Sepertinya turnamen ayaman Yang berada di Desa Pulau Pinang ini Kecamatan Pulau Pinang Hari ini telah berakhir Dan tentunya Selesai kegiatan Ada pembagian hadiah Yaitu Pembagian Ayam Pramuka Atau ayam negeri Kalau bahasa lahat Dimana Tim-tim peserta Meluapkan kegembiraan Dengan Ya berfoto-foto Merdi Menikmati hasil jeripaya Perjuangan dari bapak pertama Maupun sampai ke bapak final ini Sahabat Oke Sampai berjumpa lagi Mudah-mudahan Di lain kesempatan Di lain momen Di lain turnamen Kita berjumpa lagi Dan Kita selaku Channel Memohon maaf Bila tayangan kita Ada Ya kesalahan Ataupun Sahabat-sahabat Kurang berkenan dengan tayangan-tayangan Kita Tapi kita harap Untuk Mendukung Channel kita Dengan Subscribe Karena Bisa memacu Motivasi kita Untuk Melanjutkan Ya Mendokumentasikan Momen-momen Dunia perpolian Di Kabupaten Lahat Oke Sampai berjumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih